Saudara, calon Presiden PDI Perjuangan pagi tadi mendatangi Pondok Santren di Martapura, Kalimantan Selatan. Sementara PKS gelar kampanye akbar di Seduarjo dan PAN di Cianjur, Jawa Barat. Calon Presiden PDI Perjuangan Jokowi Dodo hari ini berkunjung ke Pesantren Garusalam, Martapura, Kalimantan Selatan. Ribuan santri berebut ingin menyelami Gubernur DKI Jakarta ini. Jokowi menjelaskan selama bekerja ia lebih banyak berada di lapangan untuk melihat kondisi masyarakat. Yang biasa disebut orang sebagai belusukan. Untuk menjadi calon Presiden dari PDI, saya tidak meminta, saya juga tidak melakukan lobi-lobi, tetapi dari partai memberikan mandat kepada saya. PKS hari ini menggelar kampanye akbar di Seduarjo, Jawa Timur. Presiden PKS Anies Mata yang memimpin kampanye disambut para simpatisan dengan diarah kreog. Anies menyatakan, bila PKS meraih posisi tiga besar, akan mengajukan calon Presiden sendiri, berkoalisi dengan sejumlah partai. Kalau PKS masih tidak besar, mudah-mudahan insya Allah PKS juga akan memimpin koalisi dalam kreog yang akan datang. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Hatta Rajasa memanfaatkan area kar free day di Cianjur, Jawa Barat untuk melakukan kampanye. Hatta berjanji akan mengembangkan infrastruktur di bagian selatan Jawa Barat yang selama ini tertinggal. Tim Liputan 6 melaporkan.